5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan sore hari, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik kamu pasti punya kebiasaan pada sore hari Kalian bisa menuliskan kebiasaan kalian di sore hari pada lembar berikut ini Nah adik-adik coba kalian tuliskan kebiasaan sore hari yang kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian di buku tulis kalian ya Misalnya di sore hari aku bermain bersama teman-teman Selesai bermain aku mandi, selesai mandi aku makan malam atau makan sore Selesai makan aku belajar Nah itu adalah kegiatan di sore hari yang baik untuk kalian lakukan Kita harus bersikap baik ketika di rumah Kita harus mengikuti aturan di rumah Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua Karena orang tua lah yang membiayai hidup kita adik-adik Maka adik-adik ya kalian harus bersikap baik dan mengikuti aturan di rumah kalian Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga Mereka bekerja dengan penuh semangat adik-adik Jadi orang tua kita itu sudah bekerja keras loh untuk kita Oleh karena itu kita harus menghormati orang tua Ketika orang tua pulang kerja kita harus menyambutnya adik-adik dengan sikap yang santun Nah adik-adik saat orang tua kalian pulang apakah kalian menyambutnya dengan baik Atau kalian marah-marah karena tidak dibawakan oleh-oleh Nah tidak boleh adik-adik ya Tetap kita harus menyambut orang tua kita pulang dari kerja itu dengan sikap yang baik Dan sikap yang santun Apalagi kita bisa membawakan mungkin tas yang ayah dan ibu bawa Nah itu adalah perbuatan yang baik Sikap yang santun adik-adik Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua Dan berilah tanda silang pada cara yang kurang baik adik-adik Yang pertama adalah bertengkar dengan adik Apakah itu cara menyambut orang tua yang baik? Tidak ya adik-adik kita silang ini ya ini tidak baik Lalu membawakan tas kerja ibu Nah ini menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua Menyambut ayah dengan riang Apakah ini cara yang baik atau kurang baik? Ya ini cara yang baik Marah-marah ketika ayah telat Wah ini tidak baik ya adik-adik ya Jadi tidak boleh kita tiru Jadi biasakanlah menyambut orang tua dengan baik adik-adik saat mereka pulang kerja Perhatikan contoh soal berikut ini adik-adik Nah Kak Citra punya dua bilangan Yang pertama adalah bilangan 15 dan bilangan 12 Nah bilangan 15 ini lebih dari atau kurang dari 12 adik-adik Nah 15 ini lebih dari 12 Nah kita bisa memberikan namanya tanda perbandingan lebih dari itu dengan tanda seperti ini Nah tanda seperti ini adalah tanda lebih dari Jadi yang angkanya lebih besar itu diibaratkan mulutnya membuka Tapi untuk angka atau bilangan yang lebih kecil itu mulutnya menutup Jadi 15 tadi kan lebih dari Nah 15nya mulutnya membuka Menutupnya di angka 12 Jadi bilangan 15 itu lebih dari 12 Tandanya lebih dari itu seperti ini Contoh berikutnya Ada bilangan 12 dan 15 Ayo adik-adik 12 dan 15 itu lebih dari atau kurang dari Ya 12 itu kurang dari 15 Nah tanda kurang dari itu adalah seperti ini adik-adik Jadi mulut yang ditutup yang di depan Yang dibuka yang di belakang Ini adalah tanda kurang dari Sekarang perhatikan soal berikut ini adik-adik Ada bilangan 14 dan 16 Apakah bilangan 14 itu lebih dari atau kurang dari 16? Ya bilangan 14 itu kurang dari 16 Lalu tandanya seperti apa ya tadi kurang dari? Ya tandanya seperti ini Mulut yang ditutup yang di depan Yang terbuka yang ke belakang Karena yang di depan ini yang kurang dari Yang angkanya lebih kecil Berikutnya adik-adik Ada bilangan 19 dan 15 Nah bilangan 19 itu lebih dari atau kurang dari adik-adik? Ya 19 itu lebih dari 15 Maka tanda dari perbandingan itu Bilangan itu adalah seperti apa ya? Mulut yang membuka itu ke depan atau ke belakang? Ya seperti ini adik-adik Kalau lebih dari Yang menutup ke belakang Yang membuka yang bilangan di depan Karena lebih dari Nah sekarang ada bilangan titik-titik Dibandingkan dengan 13 Itu tandanya seperti ini Nah tanda seperti ini tadi apa sih adik-adik? Ini kurang dari apa lebih dari? Ya ini adalah tanda lebih dari Maka bilangan yang di depan ini Harus bilangan yang lebih dari 13 Yang lebih dari 13 bilangan berapa ya? Nah bisa 14 14 lebih dari 13 Bisa juga 15 16 karena itu merupakan bilangan yang lebih dari 13 Tidak boleh yang kurang dari 13 Nah sekarang ada bilangan 15 Lalu ada bilangan yang di belakang titik-titik Dan tandanya seperti ini Berarti bilangan 15 Lebih atau kurang dari? Ya 15 kurang dari berapa? Nah berarti disini Bilangannya harus lebih besar Karena 15nya kurang dari Berapa ya? Nah disini bisa 16 Bisa 17 Bisa 18 Dan lain sebagainya Nah begitu tadi adik-adik Pembahasan kita Di tematik kelas 1 Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax